Oke, langsung saja untuk yang pertama, izinkan saya untuk membacakan sifi dari narasumber kita yang pertama. Ini ada nama lengkapnya, Dr. Muhammad Ibn Kahtan, M. Biomed, tempat tanggal lahir di Pontianak, tanggal 3 September 1983. Alamatnya di alamat kantor di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, ini datangnya di Kota Pontianak ya. Kemudian untuk riwayat pendidikan yang beliau tempuh, itu yang pertama di S1 dan juga profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk karir yang beliau tempuh, pada tahun 2013 hingga 2018 menjabat sebagai Komite Internship Dokter Indonesia Kalimantan Barat. Kemudian 2014 hingga 2019 menjabat sebagai Ketua Laboratorium Keterampilan Klinik Dasar Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Oke, tanpa berpanjang lebar, berhormat kepada Dr. Muhammad Ibn Kahtan, M. Biomed, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dari Bang Darah dan untuk kegiatan ini. Untuk memperkenalkan waktu mungkin saya akan mulai sementara. Sudah bisa dilihat ya? Materinya sudah bisa dilihat belum? Belum ya, sebentar ya. Oke. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini mengenai webinar seri kelima yang diselenggarkan oleh Bang Darah. Nah, dari materi kita yang sesuai dengan judul Kapan Harus Periksa Klinik, saya akan membawakan mengenai tentang problematika klinik pada masa pandemi. Ya, bisa dibilang bahwa kenapa saya ambil problematika ya dikarenakan bahwa kondisi sekarang adalah kondisi pandemi yang memang fokus kepada klinik. Meskipun semua sektor bermasalah atau semua sektor mengalami suatu gangguan atau suatu perubahan yang dimana banyak terjadi di seluruh sektor. Baik, dari segi klinik ini seharusnya kalau di masa pandemi berarti banyak mas klinik, rumah sakit, atau paskes lainnya seperti khusus mas, itu juga akan selalu banyak kedatangan pasien. Namun ternyata dari kasus yang ada saat ini justru bertolak belakang atau berkebalikan. Oke, kita lihat bahwa dari segi pelayanan klinik sendiri, sebenarnya pada masa pandemi atau masa sebelum pandemi tidak ada perubahan. Beberapa klinik, baik klinik umum atau kecantikan, tetap menjalankan peran-perannya seperti biasa, spesialis, kemudian laboratorium, tindakan minor, farmasian, maupun road jalan, dan road indah. Dari semua sektor pelayanan yang dilakukan ini, semuanya ini adalah hal-hal yang beresiko sekali terjadi infeksius pada masa pandemi. Namun perbedaan pada saat pandemi itu sendiri, yang lagi tren saat ini, baik itu paskes, yang terutama paskes-paskes dari bentuk klinik, itu adalah pemeriksaan rapid test. Nah, justru pemeriksaan rapid test ini juga menunjukkan bahwa menjadi suatu masalah dari klinik, dikarenakan ini akan beresiko juga terjadinya infeksius baik klinik itu sendiri, yaitu para perja, baik yang medis maupun medis. Namun, di saat kondisi pandemi juga sebagai suatu hal yang sangat didukung dalam hal untuk penjaringan. Meskipun ya, penggunaan rapid sebagai penjaringan juga belum bisa dikatakan atau diterima secara penuh. Ya, dari segi pelayanan-pelayanan inilah yang sebenarnya menjadi problematika masing-masing atau problematika yang banyak hal terjadi yang perubahannya yang sangat drastis bagaimana sebelum maupun setelah pandemi. Saya bagi bahwa problematika yang klinik yang sering terjadi itu dibagi menjadi eksternal sama internal. Mengapa saya dibagi menjadi internal, eksternal, dan eksternal ini kita melihat masalah dari luar terhadap klinik atau terhadap apa yang sekarang klinik alami adalah baik dari media maupun masyarakat. Karena dari dilihat dari dua hal ini yang memiliki potensi besar yang hubungannya dengan klinik maupun vaskes lain. Yang kedua, kalau dari segi internal yang sangat-sangat krusial itu adalah tenaga atau sumber daya manusia. Karena di sumber daya manusia tidak terpatok hanya tenaga medis. Bahkan tenaga non-medis juga sangat perlu perhatian. Banyak dari pemerintahan yang mengatakan bahwa justru terinfeksinya tenaga medis bukan dari pasien. Itu bisa jadi dari tenaga non-medis. Nah, di mana tenaga non-medis juga tidak sepenuhnya terinfeksi dari pada saat yang di klinik. Bisa jadi tenaga non-medis juga bisa terinfeksi di tempat yang lain. Dikarenakan dasar atau pengetahuan baik dengan tenaga medis maupun non-medis yang ada di klinik atau di vaskes itu berbeda-beda mengenai tanggapan COVID. Umumnya kalau tenaga medis sudah memiliki informasi mengenai bagaimana perlindungan diri atau alat pelindung diri yang lebih baik. Sedangkan non-medis walaupun tidak kontak dengan rumah sakit banyak kasus yang terjadi bahwa tenaga non-medis sendiri lah yang mudah terpapar. Dikarenakan kondisi kurangnya perlindungan atau mungkin informasi yang mengenai pencegahan COVID-nya yang kurang baik. Yang kedua, peralatan dan perlindungan diri ini boleh dibilang kita masa pandemi bukan masa yang ada informasi bahwa nanti tahun 2020 akan terjadi pandemi. Pandemi ini adalah masa di mana kondisi yang tidak terkontrol tiba-tiba terjadi secara mendadak. Sehingga banyak problem dari klinik itu adalah ketidaksiapan masalah peralatan dan alat pelindung diri. Saya mulai dengan problem eksternal ini, dimulai dengan media. Nah kalau media ini, kenapa ini merupakan hal yang paling banyak menyebabkan kondisi kekacauan atau kondisi juga informasi sehingga menyebabkan perubahan dalam klinik maupun di masyarakat. Karena sekarang informasi tidak seperti dulu, hanya kita tahu media cetak, media televisi, media radio. Tapi dengan adanya kondisi sekarang, dengan media, sosial media, justru orang lebih tahan lama-berlama-lama di depan handphonenya daripada berada membaca koran, media cetak, ataupun mendengarkan media radio. Nah sedangkan informasi yang terkirim itu tidak banyak yang mampu menyaring atau memfilter apakah ini benar atau hoax atau benar. Sehingga apa? Bahkan untuk dengan orang, dengan basic tenaga medis juga bisa terpicu atau menjadi merasakan bahwa hoax tersebut adalah benar. Efeknya apa? Efeknya adalah bisa dilihat tenaga medis khawatir. Nah ini jadi problematika di klinik dari tenaga medis khawatir. yang pertama, tenaga medis nggak akan pernah merasa ingin mundur atau sebaiknya udah nggak usah ketemu pasien deh daripada kami terinfeksi. Sedangkan mereka, para tenaga medis, menyadari bahwa APD kita nggak lengkap, APD kita nggak ini. Yang kedua, informasi COVID seperti apa, bagaimana penularan pada saat-saat di awal pandemi itu semuanya masih rancu. Baik dari dunia maupun dari Indonesia sendiri. Baik dari WHO ataupun dari Kementerian Kesehatan. Sehingga apa? Masih merabah-rabah. Sudah, sebaiknya kita kurangi deh pasien. Ketemu pasien kurangi. Banyak juga, nggak dipungkiri dokter, baik doktermu maupun dokter spesialis yang, apa, istilahnya cemas, khawatir. Kalau ketemu pasien, pasti pasiennya ini COVID. Sehingga kekhawatiran ini akan memendekkan atau rasa tumpul pemikiran dari para tenaga medis. Dan para tenaga medis akhirnya menganggapkan semua pasien, apalagi pada saat itu gejala COVID itu adalah umumnya demam, batuk, pilet, nyeri tenggorokan, dan sesak. Semua pemeriksaan standarnya hanya PCR. Pemeriksaan kuat yang lainnya, baik dari secara hematologi maupun pemeriksaan secara kimia darah dan yang lainnya tidak mendukung. Sehingga dengan keluhan demam itu sudah membuat tenaga medis akan menebar-debar. Apakah benar COVID atau nggak? Sedangkan kita mau pakai rapid, kondisi pada saat itu rapid juga belum beredar. Dan setelah rapid beredar, timbul lagi dari media mengatakan bahwa rapid tidak mampu untuk sebagai alat diagnostik. Jadi seperti apa? Nah itu yang menyebabkan akhirnya pada tenaga medis pun, baik yang istilahnya di dalam klinik tersebut, tenaga medisnya akhirnya mengurangi kondisi mereka untuk melayani pasien dengan baik. Efeknya adalah fast case-fast case yang bisa menjalankan selama 24 jam, akhirnya kita kurang jamnya. Atau bahkan ada fast case juga yang harus menghentikan operasionalnya daripada berisiko terinfeksi dengan COVID. Ataupun juga masalah finansialnya sehingga karena juga masyarakat yang atau pasien yang datang ke klinik juga semakin murah. Nah itu yang berefek dengan masalah kedua, bahwa masyarakat mengalami kekhawatiran dalam memperlisakan diri ke fast case. Masyarakat juga mengalami hal yang sama karena berita-beritanya adalah bahwa mindset-nya adalah semua fast case itu melaksanakan atau menerima pasien COVID-19. Sehingga ya lebih baik kami sakit di rumah atau lebih baik kami beli aja obat di warung atau beli obat sendiri di apotek kalau sembuh syukur, kalau enggak sembuh kalau enggak benar-benar sakit parah kami tidak ke fast case. Itu yang terjadi di masyarakat. Dikarenakan media yang beredar melalui sosial media itu lebih cepat sampai ke masyarakat. Sehingga klinik pun juga akan antara dilema kedatangan pasien bisa terinfeksi tenaga kesehatan maupun tenaga non-medisnya. Namun kalau tidak datang sehingga operasional juga akan mengkhawatirkan bahkan jalannya klinik juga akan semakin berisiko sehingga operasionalnya tidak tertutupi. Dan juga kita juga pasti para tenaga medis juga mengkhawatirkan apalagi masyarakat yang umumnya sudah menjadi pasien tetap dengan pasien dengan kondisi harus kontrol. Sehingga kekhawatiran tenaga medis pun kalau para tenaga masyarakat yang tidak mereka periksakan kontrol atau dengan kondisinya dikhawatirkan kesehatannya justru akan semakin memburuk atau tidak baik. Namun ya berita ternyata sangat-sangat sekali mempengaruhi kondisi baik tenaga medis maupun pada masyarakat pada momen. Contoh pada Great Hell ini juga bisa kita lihat pasti semua kita sebagai manusia walaupun sudah bergerak di tenaga medis sudah pendidikan sebagai dokter sebagai perawat sebagai protekar atau tenaga kesehatan yang lainnya kalau sudah mendengar berita bahwa disini mengatakan tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia akibat COVID-19 tertinggi di dunia. Semua orang akan berpikir apakah saya aman bekerja di klinik ini jadi problem juga sehingga mental akan semakin turun dan sehingga tenaga kesehatan pun tidak berani menghadapi pasien sampai tempul di koran Timpu juga mengatakan ya mereka perlu perlindungan ya kami tenaga kesehatan kita perlu perlindungan jadi seperti apa perlindungan seperti ini bagaimana kita mendapatkan juga kita masih kadang bingung yang kedua dari pandangan masyarakat kalau pandangan masyarakat ini kita gak sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis atau kita klinik atau fasis yang lainnya yaudah kita tidak mampu membendung sebenarnya terhadap pandangan masyarakat karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen dengan pendidikan yang bermacam-macam dengan suku yang bermacam-macam dengan karakter yang macam-macam sehingga ya kita hanya bisa memberikan masukan melalui edukasi-edukasi yang lebih baik disini dari tidak ada penjaringan ini sebenarnya ada tugas dari tenaga medis bagaimana pada saat berkumpul di masyarakat nah tetapi kondisi pada saat pandemi adalah dilarang untuk melakukan sosialisasi dengan kumpul berbagai macam bisa dilakukan dengan sosial media atau kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat baik itu keluarga maupun tetangga atau masyarakat sekitar dan semua orang yang saya temui baik itu masyarakat selalu mengatakan setiap mereka akan membawa ke vaskes baik itu klinik maupun rumah sakit menanyakan apakah klinik tersebut atau vaskes tersebut atau rumah sakit tersebut melayani tidak pasien dengan covid kita akan apabila kita memformasikan oh rumah sakit tersebut atau vaskes tersebut tidak melayani ada rasa masyarakat akan mendatangi vaskes namun kalau dengan mengatakan tempat vaskes tersebut melayani covid walaupun sudah dilakukan protab membedakan antara masyarakat yang untuk di apa istilahnya sudah dibedakan untuk yang di screening yang covid maupun yang non namun tetap masyarakat akan mindsetnya akan terbentuk bahwa kami takut akan ke vaskes tersebut karena terinfeksi yang ketiga yang lagi kemarin heboh di bulan Juli yaitu adalah selalu pemberitaan negatif mengenai vaskes dikatakan vaskes itu mencari keuntungan dari pasien-pasien sehingga pasien itu akan didiagnosis sebagai pasien covid sehingga vaskes tersebut akan mendapatkan dana dari pemerintah untuk pelayanan muncul hal tersebut sehingga banyak keluarga yang akhirnya terjadinya konflik antara vaskes dengan keluarga pasien banyak banyak juga yang mengatakan bahwa vaskes sengaja membuat masyarakat itu harus positif covid sehingga mereka mengatakan lebih baik kami tidak ke sana daripada kami dianggap sebagai positif lalu biaya yang dikeluarkan karena biaya yang dikeluarkan ini bukan obat bukan pemeriksaan tapi ada hal tambahan yaitu biasanya dari screening kadang juga ada vaskes sudah menerapkan screeningnya untuk periksa harus rapid dulu contoh misalnya di persalinan wajib pemisahan rapid baru untuk persalinan sebenarnya banyak manfaatnya baik untuk pasien maupun kesehatan tapi masyarakat akan memikirkan oh ada biayanya lagi atau pemeriksaan di tempat tertentu untuk masuk ruang tindakan atau UJD harus dilakukan rapid dulu harus mengeluarkan biaya kalau sekarang sudah ada ketetapan 150 pada saat sebelumnya vaskes menerapkan rapid itu di atas angka 300 di atas 400 ribu bahkan ada yang 500 ribu ya memang tidak dipikirkan apakah mencari keuntungan atau tidak kita tidak tahu tapi bisa jadi ya karena barangnya bukan produksi Indonesia hingga biayanya juga yang harus dikeluarkan vaskes pasti tinggi lalu khawatirannya itu keluarga tidak bisa besuk atau tidak bisa menemani saat merawat inap ini kalau ini ada hal sebenarnya kalau orang yang sakit pada saat merawat inap itu dibesuk itu merupakan suatu ada semacam energi makanya di dalam besuk itu memberikan hal positif kepada pasien yang dirawat inap yaitu semangat untuk sembuh karena merasa diperhatikan merasa dibesuk dan juga biasa didoakan supaya cepat sembuh sedangkan kalau pada saat di rumah sakit tidak ada yang besuk tidak ada yang melihat itu yang merasa bahwa saya kok sepertinya tidak ada yang peduli itu mungkin ada beberapa tanggapan boleh kita lakukan riset seperti itu perbedaan antara yang dibesuk keluarga atau yang tidak dibesuk biasanya kalau secara umum secara umumnya bahwa yang dibesuk biasanya prospek atau semangat untuk sembuhnya justru sangat tinggi yang kedua tidak bisa ditemani padahal ya rawat bukan tidak mampu untuk menemani pasien tapi biasanya jumlah perawat dan jumlah pasien tidak mencukupi sehingga membutuhkan keluarga yaitu satu atau dua orang keluarga untuk menemani saat latinam sehingga pada saat covid ini akan dibatasi sehingga bahkan tidak perlu ada keluarga yang menemani dan terakhir yang menjadi khawatir yang sangat sangat khawatir bila ada keluarga pasien atau masyarakat yang memiliki orang tua atau keluarganya yang sudah sangat mungkin usia lanjut atau kondisinya sangat berat mereka akan menahan untuk tidak memeriksakan ke paskes dikarenakan kalau meninggal harus wajib memahami covid sedangkan kita tahu bahwa wajib protokol ini tidak sembarangan semuanya harus dimasukkan dalam protokol pemakaman covid tapi masyarakat sudah bilang karena media tadi banyak video-video yang beredar yang tidak bertanggung jawab informasi yang tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat dengan sakit yang kondisi yang sudah berat sekali pun tidak akan pernah ini saya buktikan sendiri akhirnya bertemu dengan beberapa pasien yang mereka tidak mau untuk melakukan pemeriksaan rumah sakit alasannya cuma karena dia bisa tidak bisa dibesuk atau tidak dirawat nanti tidak ada yang menemani atau yang paling kalau sesuatu terjadi yang sesuatu yang tidak diinginkan yaitu meninggal mereka tidak bisa mendekati keluarga mendekati si jenajah tidak bisa menguburkan atau tidak bisa melakukan pemakaman secara umumnya sehingga itu yang mereka merasa bahwa kekhawatiran mereka seperti itu nah itu yang pandangan masyarakat yang seperti ini yang banyak sedikit banyak berpengaruh terhadap hubungan tadi yaitu media dan juga informasi yang tidak bertanggung jawab kadang ada yang sengaja untuk membuat sesuatu yang apa kacauan atau sesuatu yang membuat kepanikan sehingga malah merasanya merasa senang dengan kekacauan dan kekhawatiran dari orang atau masyarakat ada beberapa solusi yang kita tawarkan pada saat itu sebenarnya boleh dibilang telemedicine telemedicine sendiri kami berupaya kadang free kenapa kami berupaya free karena kita mengetahui bahwa masalah pandemik ini bukan masalah orang mau datang periksa atau tidak masalah finansial atau ekonomi juga masyarakat semua ini akan mengalami hal yang sama ini salah satu solusi yang kami berikan supaya masyarakat kalau mau mencari informasi kita bisa melalui dari rumah melalui dari whatsapp dan gak perlu anda membayar nah diharapkan informasi yang benar mengenai covid itu tersampaikan oleh masyarakat sehingga kita bisa mampu memberikan edukasi yang baik dan masyarakat tidak ragu untuk ke fast test bahwa segala sesuatunya tidak hanya orientetnya adalah covid apabila mereka mengalami kondisi yang sakit yang berat mereka tidak perlu khawatir masyarakat tidak khawatir bahwa kita tetap datang ke fast test itu akan dilayani dengan sesuai dengan prosedur yang sebenarnya untuk covid sesuai dengan covid untuk yang non-covid juga sesuai dengan prosedurnya karena tidak mungkin bahwa satu fast test berusaha istilahnya menjadikan pasien itu sebagai objek hanya mencari uang atau mencari dana memang meskipun klinik atau rumah sakit itu merupakan bisa jadi bisnis orientet tapi tidak akan berjalan dengan baik dengan total bisnis orientet bahwa pendirian rumah sakit atau klinik tetap bahwa sebagai bentuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan etika dan sumpah profesi pada masing-masing tengah medis dalam medis ada beberapa yang saya bandingkan dengan di Jawa memang kalau di Kalimantan Barat baik yang gratis aja itu masih ragu mereka masyarakat masih ragu ada kelemahannya masih ragu kenapa nanti pasti disuruh ke sana terus periksa rapid atau periksa swab padahal belum tentu harus pemeriksaan itu bahwa dengan jarak jauh seperti ini selain bisa membantu masyarakat untuk berbicara mengenai tentang penyakit yang dialami oleh pandang masyarakat atau pasien bisa juga kita memberikan edukasi yang terbaik mengenai COVID-19 nah kalau di Jawa memang kesadaran masyarakatnya untuk telemedicine tinggi tapi untuk di Kalimantan Barat memang ada tidak bisa sama dengan karakter yang ada di orang-orang Jawa memang juga namun dari hal-hal yang telemedicine ini sebenarnya banyak dianggap sebagai suatu hal yang positif bagi masyarakat mana kita juga meskipun kondisi seperti ini masih bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengenai penyakit yang dialami oleh masyarakat solusi kedua bisa dalam klinik itu memberikan home care nah ini cuma home care ini itu ada beberapa yang nilai positifnya yaitu masyarakat yang tidak berani ke klinik kita bisa datangi langsung ke masyarakat dan lihat kondisinya secara langsung dan bisa memberikan edukasi bahkan memberikan konsultasi atau solusi solusi apakah perlu dirawat di rumah atau kita mengarahkan kemana rumah sakit atau fast yang bisa membantu masyarakat sehingga masyarakat juga akan dapatkan atau terbentuk mindsetnya itu bahwa saya harus ke rumah sakit saya harus ke klinik saya harus ke khusus mas sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk ke fast memang ada kelemahannya dari home care yang pertama Anda sebagai tenaga medis berarti harus datang dengan mental yang kuat pertama mental yang kuat kenapa karena kita tidak tahu kondisi pasien yang di rumah dengan mengumpulkan informasi yang benar menarik covid kita bisa mendatangi pasien dengan kondisi yang sudah siap terutama perlu dengan APD yang sesuai dengan kondisi karena kalau sekarang ini seperti macam paranoid kalau tiba-tiba datang Anda datang dan bawa ambulan pakai bazu asmat sudah pasti akan berita miring bahwa rumah tersebut adalah pemilik rumah tersebut ada yang mengalami covid-19 padahal sebenarnya untuk pengamanan dari tenaga medis tapi biasanya kita kan sudah mendapatkan informasi level-level dalam pakaian atau APD yang sesuai dengan kondisi untuk di fast ataupun di lapangan jadi kalau homecare ini selain itu juga disesuaikan dengan fast masing-masing karena jumlah fast untuk homecare juga jumlah tenaganya pasti akan bertambah lebih banyak dan tidak semua fast memiliki jumlah tenaga medis yang cukup banyak nanti bisa disesuaikan atau di rencanakan dan di program sendiri dan fast homecare ini sebenarnya sudah terjalani oleh para tenaga medis yang ada proses mas baik ada yang di Kalimantan maupun di Jawa maupun yang di luar dan memang sangat membantu sekali sehingga seluruh elemen masyarakat itu bisa menerima kelainan kesehatan selain edukasi kita gunakan melalui sosial media jadi kita bisa memberikan edukasi seperti himbawan ini jadi biar tenaga ini sebenarnya bentuk screening juga dari screening yaitu tunda ke dokter umum kecuali terdapat keluhan nah ini sebagai bentuk screening secara tidak langsung yang dilakukan oleh klinik supaya dalam kondisi masyarakat memahami kapan saya harus periksa memang akan efeknya adalah jumlah pasien dari bapak ibu di kliniknya pasti akan mengalami penurunan karena mereka akan melihat oh saya sekarang demam udah deh kalau demam gak usah datang padahal demam itu sendiri secara umum bukan penyakit setiap ada infeksi demam pasti akan muncul setiap ada pengaktifan sistem imun demam juga akan muncul sehingga masyarakat tidak bisa membedakan demam seperti apa yang harus saya di rumah atau saya ke fast case yang pemeriksaan covid atau fast case yang umum yang menerima saya karena disini juga sebenarnya secara gak langsung ada hal negatifnya semacam penolakan klinik terhadap pasien jadi pengkotakan nah ini yang jadi problem sebenarnya jadi bahwa kita memberikan kondisi dimana demam lebih dari dua hari ini penyakit apapun demam dua hari ya sangat banyak banyak sekali differential diagnosisnya walaupun sebenarnya pada saat itu OTG belum ada jadi pada saat kami keluar itu OTG belum ada sedangkan kemudian munculnya OTG bisa kita lihat bahwa ya dengan demam aja itu bisa dengan orang dikatakan sudah terkonfirmasi covid namun pada saat kondisi sekarang ini serangga medis juga tidak bisa lepas dari pemeriksaan terhadap demam sehingga ya kalau ini kita gunakan terus-menerus ya otomatis juga masyarakat tidak akan ada yang mau memeriksakan diri ke klinik atau puskusma atau ke paskes lainnya nah memang hal-hal ini ada manfaatnya adalah kita screening dari luar supaya masyarakat seperti apa sih yang bisa datang ya efek negatifnya dari edukasi ini adalah masyarakat tidak mampu memahami dengan apa yang kita informasikan sehingga masyarakat tidak ada mau yang memeriksakan karena bisa juga ada tanggapan negatif bahwa kami ditolak oleh paskes tersebut lalu juga kita memberikan edukasi baik itu dari media cetak atau media internet lainnya kemudian dari kementerian yang benar-benar informasinya benar atau dari WHO yang kita tetap berikan dari klinik yaitu dari sosial media dari segala sosial media ya kita harapkan ini bentuk edukasi secara tidak langsung artinya tidak bertatap muka tapi kita mampu memberikan edukasi sehingga peranan klinik walaupun paskes atau puskusma tetap akan berjalan ya memang kelemahannya adalah masyarakat belum tentu bisa memahami apa yang dimaksudkan dalam player-player tersebut ya diharapkan dengan sebenarnya dengan munculnya berbagai macam webinar-webinar itu juga sebagai bentuk informasi atau edukasi terhadap masyarakat namun sayangnya banyakkan memang webinar sekarang ya hubungan dengan kesehatan ya tetap yang datang adalah orang-orang dengan kesehatan sedangkan yang berhubungan dengan umum kadang tidak tersampai atau tidak tersebar atau kurang pengiklanan sehingga masyarakat tetap tidak mengikuti atau tidak mendaftar dalam webinar yang sesuai dengan kondisi masyarakat mungkin nanti bisa jadi solusi kita bikin webinar yang yang lurang lingkupnya adalah seluruh masyarakat sehingga informasi bahwa masyarakat umum bisa mendapatkan informasi yang benar kapan mereka harus periksa sehingga pada masyarakat tidak ada khawatiran tidak ada kecumasan untuk mendatangi VASKES VASKES juga sudah siap sudah ready apapun yang datang sesuai dengan semua dokter akan memberikan dokter untuk kawat atau sebuah kotekan akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga tidak ada kekhawatiran karena khawatir sendiri ini akan menyebabkan pelayanan pasien-pasien akan menjadi buruk kelanjutkan ke internal nah internal ini sedikit banyak sebenarnya semua menjadi suatu terjadi istilahnya sangat tanpa disadari ini juga sangat problematika yang sangat besar pertama dari kecemasan tenaga medis non-medis kalau sudah timbul kecemasan tenaga medis apa yang dihadapinya atau yang dipandanginya adalah masyarakat itu adalah pasti dengan covid-covid dan covid sehingga cara berpikir cara anumnisis tenaga medis akan tidak menjadi apa namanya tidak clear lah atau tidak berpikir dengan baik sehingga keluar dengan pasien datang hanya dengan demam atau pilak akan selalu bermansetnya adalah covid nah disini tetap kecemasan ini perlu dimanset dari masing-masing tenaga medis sehingga akan berpikir lebih jernih dan memberikan pelayanan yang sangat maksimal yang kedua permasalahannya dari tenaga medis sendiri mencari informasinya mungkin belum banyak nah kalau misalnya sudah banyak sekarang di WHO bisa di Kemenkes ada namun tidak menutup kemungkinan bahwa informasi tersebut tidak bisa secara instan untuk dipahami bahwa tetap dipelajari atau dipahami sehingga informasi-informasi tersebut benar-benar bisa diserap oleh tenaga medis sedangkan pandemi ya sesuatu yang tidak pernah terancana sesuatu yang dadakan sesuatu yang tidak bisa diduga sehingga butuh waktu ekstra untuk memahaminya dan tapi harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak siap lagi adalah kita faskes di dalam klinik itu sendiri bahwa jumlah tenaga medis non-medis itu tidak sama setiap faskes tidak ada standarisasi harus jumlah sekian harus jumlah sekian yang ada tetap ada departemen poli umum departemen parmasian atau departemen gizi dan yang lainnya tapi jumlah orangnya belum itu sama sehingga apa sehingga kalau ada informasi mengenai protab suatu kegiatan dimana protab itu membutuhkan tenaga yang lebih banyak baik medis membuang medis sedangkan tenaga di masyarakat di klinik tersebut tidak terlalu banyak sehingga ini menjadikan problem kalau kita mengerahkan sesuai dengan protokol pelayanan di departemen lain atau di bagian lain akan tidak maksimal fokus kepada yang pelayanan yang sudah dilakukan sebelumnya kita tidak bisa screening kita tidak bisa melihat bahwa bagaimana men-screening masyarakat sehingga bahwa tanfasos tersebut kita tetap aman dan kita segera melakukan tindakan cepat terhadap pasien yang diduga atau sudah dikatakan positif COVID-19 yang keempat ini adaptasi karena adaptasinya bukan seperti perubahan-perubahan yang sudah terancana semuanya adalah perubahan yang memang disiapkan dadak mendadak atau cepat sehingga masyarakat sehingga FASKES harus berkindak cepat bergerak cepat sehingga bisa benar-benar bisa terjalani atau bisa dibilang memberikan pelayanan yang baik juga namun mengikirkan keselamatan para tenaga kesehatan atau tenaga medis dan medis solusi pada sumber daya kita tetap akan memberikan yang namanya screening saya ambil dari rumah sakit universitas Indonesia ini ini screening ini sederhana karena bisa dari FASKES masing-masing untuk menghasitasi problem-problem ini supaya bisa menentukan yang mana pelayanan yang bisa diterima maupun yang tidak itu tergantung dari kondisi setiap FASKES ya kadang kalau dari protopnya baik di WHO protopnya dari Kemenkes itu ada kelemahan di setiap FASKES adalah mungkin kita tidak melayani kondisi ini atau hanya kita melayani seperti klinik pertama atau FASKES itu hanya melayani pelayanan umum sedangkan di itu kadang lengkap sehingga kita perlu yang namanya penyesuaian protokol-protokol yang sudah diketapkan terhadap kondisi dari FASKES masing-masing jadi kalau bisa dibilang FASKES masing-masing ini perlu suatu kreativitas untuk bagaimana mengisiasati bahwa kita bisa menerima mana pasien yang perlu layanan pada umumnya atau sebelum pandemi atau yang memang sudah ini jangan sampai terlalu masuk sampai di luar dan harus segera dirujuk ada beberapa metode seperti yang dilakukan dari klinik di FKUGM itu mereka melakukan pemeriksaan protokolernya pertama dilakukan di halaman terbuka ada juga yang dimulai dengan seperti saya dengar di klinik di UI depok itu melakukan dengan cara screening dari telemedicine dulu atau screening melalui online baru setelah itu bisa diarahkan ini yang perlu datang ini yang tidak perlu datang atau diarahkan ke tempat FASKES yang sesuai jadi memang tidak sama pada saat pandemi itu protokol yang telah disampaikan atau yang diterapkan oleh setiap FASKES sehingga memang perlu penyesuaian atau perlu adaptasi protokoler yang harus kita laksanakan jadi jangan sampai membebani dengan menambah jumlah tenaga membebani dengan membelikan peralatan peralatan yang sebenarnya kita bisa dibilang memaksa pembeliannya karena pembiayaan yang terlalu besar ini juga harus diperhatikan bahwa kondisi sekarang apalagi dengan FASKES dari swasta itu harus benar-benar melakukan manajerial yang baik tentang finansial atau keuangan dengan kondisi ini diharapkan screening bisa berjalan dengan baik tenaga medis juga bisa melakukan pemeriksaan dengan baik baik itu dokter perawat analis laburan ataupun pada permasian dapat menjalani pemeriksaan dengan baik termasuk bagian reka medik atau yang non-medis tenaga tenaga non-medis juga terselamatkan solusi yang lain bisa dilakukan umumnya dengan pengurangan pengaturan jaga tenaga medis kalau di khusus mas berdasarkan dari dinas ketetapannya seperti apa kalau di klinik swasta kebijakan masing-masing apakah tetap melaksanakan 24 jam ataukah hanya 12 jam tergantung dengan kondisi kita melihat yang pertama tenaga medisnya apakah tenaga medisnya cukup mumpuni artinya jumlahnya sesuai dengan kondisi untuk 24 jam dan dengan sesuai dengan protokol yang kedua apa alat pelindung diri atau peralatan yang kita gunakan mumpuni untuk proteksi atau perlindungan jangan sampai hanya mengikirkan atau mindsetnya adalah uang karena kalau di mindsetnya dana atau penghasilan pendapatan bisnis itu akan melupakan yang namanya keselamatan tenaga medis ya bisa dibilang mengorbankan yang lainnya tapi dari sini kita memberikan pelayanan kondisi mengurangi jam tenaga manfaatnya adalah tenaga medis pun juga tidak terlalu sering berada di fasis kita namun pelayanan tetap berjalan dengan baik yang kedua apa namanya tidak terlalu lelah tenaga medis dalam bekerja sehingga salah satu juga informasi mengatakan daya tahan tubuh yang menurun daya tahan tubuh yang tidak fit sehingga menyebabkan terinfeksi covid-nya jauh lebih tinggi lalu penggunaan APD nah sesuai dengan protokol seperti ini ada level 1 level 2 level 3 meskipun kita berada di misalnya klinik pertama hanya pelayanan umum cukup kita menggunakan level 1 tetapi tetap kita harus siapkan untuk level 2 bahkan bila perlu di level 3 nah di sini dilihat tinggal memberikan protop dari masing-masing paskes sesuaikan dengan yang telah diberikan baik itu dari komenkes atau WHO penggunaan APD yang sesuai karena informasi yang terbaru covid bisa menyebar melalui airborne nah di sini kalau airborne yang paling aman tetap level 3 tapi apakah airborne-nya itu seperti apa dan bagaimana tetap kita cari informasi sebanyak mungkin mengenai dengan covid yang penularan melalui airborne nah ada namun pada saat kondisi sekarang ini penggunaan APD ini juga tidak sembarangan atau arti bisa dibilang ya tidak semua kualitas atau APD yang tersedia sesuai dengan kualitas atau standar itu dijadikan masalah lainnya bahwa APD itu bukan masalah sekedar standar tidak standar tapi sulitnya untuk didapatkan pada saat di bulan Mei di bulan April Mei itu mencari APD lebih sulit dan dengan kondisi ada pun standarnya tidak tidak memenuhi standar yang harus digunakan sebagai APD tidak perlu yang kita pikirkan yang hazmat atau gon untuk mencari seperti masker saja sudah sulit untuk dapat bahkan setelah dapat harganya mencapai 400% dari harga 200%an sampai 300% dari harga yang di awal sebelumnya bahkan ada lebih karena bisa dibilang pada saat itu masker lebih berharga daripada mas sehingga orang berebut bahkan masyarakat umum maupun nilaga medis berebut untuk mencari masker sedangkan masker sendiri saja sudah sangat sulit apalagi mencari APD yang lain banyak yang tersedia sehingga banyak penjualan online banyak penawaran penawaran mengenai APD namun sangat disayangkan yang memenuhi standar mungkin tidak banyak tapi yang namanya usaha ya mau bagaimana lagi apa yang ada dikondisikan itu yang akan digunakan sehingga ini adalah problemnya memang untuk intern kita intern dari fast case atau klinik atau khusus mas sehingga kalau bisa dilihat bahwa APD-nya yang digunakan bukan seadanya juga tapi memang sudah dilihat sudah dipastikan bahwa ini mampu untuk proteksi terhadap kita masing-masing yaitu tenaga kesehatan lalu juga bisa dilihat dari kondisi ruang pemeriksaan maksudnya bagaimana ruang pemeriksaan standar bahwa dikatakan bahwa di ruangan tersebut harus ada AC ada exhaust oke apakah semuanya bisa diadakan bisa bisa diadakan namun kadang kondisi itu sudah permanen sebelumnya sudah sebelum pandemi ternyata bahwa pada saat pandemi ada perubahan bahwa struktur susunan dari AC-nya exhaust-nya itu perlu dilakukan sesuai dengan airflow atau istilahnya seperti contoh dokter gigi sudah ada exhaust-nya perlu tambahan exhaust-nya yang lain sehingga penyedotannya atau sisa-sisa pada saat pembukaan mulut dari pasien itu tidak kemana-mana dan banyak juga dengan riset penelitian bahwa covid ini berada di kondisi di bahan metal bahan kayu atau bahkan di lantai itu juga butuh waktu yang lama untuk menghilang sehingga bisa dibilang ya boleh dibilang ya sangat banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan yang kedua perlunya penjernih udara air purifier yang dimana bermanfaat untuk kondisikan bahkan memerlukan kadang diperlukan UV supaya kondisi sterilisasi di ruangan juga baik memberikan selamatan bagi pasien memberikan selamatan bagi tenaga medis atau non-medis nah itu kadang kita tidak standby atau tidak siap berdikarenakan kondisi yang sangat berdada ini nah bisa dibilang ya sterilisasi UV akhirnya bagaimana caranya bagaimana caranya kita kadang juga mencari informasi informasi oh digunakan larutan klorin untuk di lantai untuk digunakan yang di lainnya bagaimana tetap lakukan pemberian klorin atau sabun pada daerah ganggang yang sering disentuh pasien atau disentuh tenaga medis di bagian meja dilakukan pembersihan yang lantai selalu rajin dipel nah itu beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang tidak siap atau kondisi yang tidak di luar dugaan oke solusinya dalam perlindungan diri ini penerapan protokol APD ini tetap perlu namun ya disesuaikan lah bagaimana harus dilakukan efisien pembelanjaan jadi benar-benar saat itu pembelanjaan akan membludak atau pembelanjaan dengan kondisi bisa 100 sampai 200 kali lipat dari sebelumnya seperti halnya masker yang harganya saat itu meningkat saat ini juga sebenarnya masih meningkat masih sangat tinggi harga masker terus juga perlu desainnya bagaimana minimalisir infeksius tetapi ini sesuaikan dengan kondisi yang terakhir maksimalkan peralatan yang ada sehingga benar-benar kita gunakan apa yang ada namun bisa memenuhi standar perlindungan terhadap tenaga medis oke terakhir kesimpulan dari saya ini memang bahwa kita sebagai tenaga medis atau kita praktisi di penggerak pelayanan kesehatan yaitu di fast course baik itu manajemen maupun yang fungsional atau yang bergerak di lapangan cari informasi sebanyak-banyaknya cari informasi mengenai covid ini sebanyak-banyaknya dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik sehingga kita bisa mengedukasi sehingga masyarakat juga mampu memahami hal yang sebenarnya atau informasi yang sebenarnya dan masyarakat bisa dengan ringan untuk menuju ke fast course lalu klinik sekarang tidak hanya kuratif malah kita untuk promotif preventif sehingga bisa juga kita memberikan edukasi-edukasi sehingga masyarakat paham apa yang terjadi pada saat ini apa yang terjadi dengan pandemi apa itu covid apa itu pandemi sehingga masyarakat tidak ragu untuk ke fast course lalu peningkatan kerjasama baiknya tenaga medis dan non-medis karena di fast course itu tidak semuanya adalah tenaga medis bahkan banyak tenaga non-medis yang sangat berperan sangat membantu yang memiliki peranan yang sangat penting dalam fast course yang terakhir penerapan manajemen keuangan jadi problem metika yang saat ini juga yaitu adalah manajemen keuangan dan dalam kondisi saat ini banyak juga kita sebagai fast course membuka donasi membuka bantuan itu merupakan dia boleh dibilang yaudah deh daripada ini bukan karena daripada menghemat keuangan klinik atau menghemat fast course kita minta donasi tidak karena memang kondisi pada saat itu semua fast course itu bukan sulit tidak hanya kesulitan keuangan tapi kesulitan mendapatkan yang diharapkan dengan membuka donasi banyak juga dilihat bahwa support atau dukungan masyarakat untuk memberikan semangat atau bantuan terhadap fast course itu sangat bisa dilihat bahwa banyak sekali masyarakat yang masih mendukung ya terima kasih semoga kita bisa bilang bahwa para tenaga medis di kondisi pandemi ini adalah boleh dibilang pahlawan tanpa balas budi seperti guru pahlawan tanpa tanda jasa tapi kalau tenaga medis memang sesuai dengan profesinya bahwa tidak mengharapkan balas budi melakukan dengan ikhlas terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada Pak Dokter Muhammad Ibn Kahtan Mbiomed yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa jadi rekan-rekan peserta diharapkan setelah ini webinar ini bisa lebih paham terkait situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita selama pandemi COVID-19 ini dan juga mengetahui secara lengkap terkait problematika yang terjadi di berbagai fasilitas kesehatan yang selama ini mungkin ada perubahan baik itu besar maupun kecil seperti itu terima kasih sekali lagi kepada Pak Dokter Ibn telah menyampaikan materinya yang luar biasa mungkin kita bisa langsung ke sesi diskusi Pak Dokter ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pertanyaannya cukup banyak Pak Dokter cuma kayaknya ada beberapa yang saya coba alihkan ke Pak Dokter Ibnu dan juga nanti ke narasumber selanjutnya karena ada beberapa pertanyaan yang spesifik mempertanyakan terkait materi selanjutnya seperti itu ya jadi mungkin saya coba bacakan pertanyaan yang pertama terkait informasi tadi Pak tadi kan Pak Dokter bilang informasi kayaknya banyak yang tidak akurat yang beredar di masyarakat seperti itu ya kayaknya ada pertanyaan terkait informasi tadi jadi ini ada pertanyaan dari Daniel Alexander dari Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura dokter ini izin bertanya pemberian informasi yang benar tetapi berisi negatif apakah baik atau tidak dokter karena dengan pemberitaan yang isinya negatif akan mempengaruhi psikologi masyarakat itu mungkin bisa ditanggapi dokter silahkan ya terima kasih betul yang sangat banyak beredar itu banyak informasinya itu seharusnya mengedukasi bagaimana masyarakat itu mau atau istilahnya mendapatkan informasi yang benar bagi contoh gini kalau Anda masih kumpul-kumpul dengan di warung kopi atau kumpul-kumpul yang lain nanti Anda sakit kemudian Anda meninggal mayat Anda atau jenazah Anda tidak bisa ditemui oleh keluarga tidak bisa dilihat oleh keluarga nah itu informasi sebenarnya positif tapi negatif jadi istilahnya positif negatif itu orang diancap atau ditakutkan untuk jangan kumpul-kumpul bahwa akan penularannya lebih besar dan berisiko tapi menggunakan kata-kata negatif nah itu tidak semua orang itu bisa memahami bahwa kok informasi menakut-nakuti gitu kok informasinya mengancam nah seperti itu yang akhirnya hanya masyarakat malah justru tidak respon terhadap itu memang kita kalau bisa dibilang sebagai tenaga medis bagaimana memberikan informasi yang informasi juga mengajak tapi dunia positif nah itu yang boleh dibilang kelemahan dari tenaga medis adalah bagaimana membikin kata-kata yang untuk mengajaknya lebih baik makanya disini kalau hal-hal informasi tersebut baik dari kita itu adalah dengan melakukan telemedicine atau sosial media itu dimana kita memberikan kalimat-kalimat yang positif kalimat-kalimat yang membangun kalimat-kalimat yang memberikan semangat sehingga mereka bisa atau masyarakat ikut andil atau ikut memahami apa yang telah disampaikan justru terlalu banyak yang hal-hal kata negatif meskipun sebenarnya memberikan kebaikan kepada masyarakat tapi rata-rata ya masyarakat justru banyak yang menjauh tapi dengan kondisi yang mengajak dengan baik memang kalau ada yang bilang masyarakat Indonesia ini kalau belum kena belumlah peduli jadinya belum kena keluarganya ada yang kena atau dirinya yang kena belumlah peduli nah tapi tidak seperti itu juga bahwa hal yang saya masih meyakini bahwa kalimat yang positif kalimat positif kalimat mengajak yang positif dengan kata-kata yang positif lebih banyak bisa diterima karena tipikal di Indonesia sendiri kita mesti kita ketahui bahwa hal yang untuk kritik aja membangun tidak semua orang bisa nerima ada di Indonesia apalagi dengan kalimat mengajak tapi bahasanya negatif pasti lebih banyak deny-nya atau penolakannya daripada penerimaannya baik tolong beri saran untuk bagaimana dengan kami yang akan koas di saat pandemi belum juga berbeda atau hilang thank you beri saran ini ini saya sharing aja saya tidak berani istilahnya di universitas apalagi setiap universitas itu memiliki protab atau prosedur masing-masing terhadap mahasiswanya tidak akan pernah membiarkan mahasiswanya baik itu mahasiswa koas atau mahasiswa yang masih SKED itu mendapat bahaya atau kondisi yang lain yang pertama saran pertama temui dulu bahwa para pengajar atau pembimbing yang dimana kita akan menanyakan proseduralnya pengamanan atau perlindungan diri pada saat kondisi berada di fast case baik itu poskis mas maupun rumah sakit jadi ikuti tetap saran saya itu yang pertama ikuti protab yang telah ditetapkan oleh universitas yaitu universitas tandulaku jangan pernah anda walaupun walaupun pada saat saya menemukan informasi dari protokol dari protokol WHO atau protokol dari kemenkes mengatakan harus pakai ini APD-nya ini bentuknya seperti ini jangan anda sebagai mahasiswa itu diskusikanlah dengan pembimbing jangan melakukan tindakan saya harus pakai ini saya pakai ini tidak bisa seperti itu apa ada informasi tetap diskusikan dengan pemimbing jadi saran saya pertama temui dulu pemimbing atau dari pihak universitas atau dari fakultas kedokterannya itu menanyakan protokoler bagaimana untuk perlindungan pada saat koas di fast case baik itu rumah sakit maupun di apa namanya di puskesmas jangan membuat aturan sendiri masuk tiba-tiba tapi diskusikan dulu jadi tenang aja bahwa setiap universitas atau fakultas pasti akan memberikan perlindungan yang terbaik buat mahasiswanya jadi saran saya tetap diskusikan dengan universitasnya jangan membuat putusan sendiri atau mengikuti protokoler sendiri baik terima kasih kepada Pak Dokter Mohamad Ibn Itahtan yang telah menyampaikan materi dan juga tanggapan terkait diskusi-diskusi kita tadi yang pertama jadi ada dua poin yang saya tangkap sebenarnya dari diskusi kita di sesi yang pertama ini jadi yang pertama memang sudah tugasnya kita dokter sebagai masyarakat sebagai unit terkecil di masyarakat bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita dengan cara salah satunya menyampaikan informasi yang baik dan benar walaupun misalnya isi nega isi konten ataupun isi informasinya sendiri itu adalah sesuatu yang menyakitkan walaupun itu benar tapi sampaikan dengan cara yang benar jadi harapannya kita bisa meminimalisir yang namanya informasi yang tidak akurat yang beredar di masyarakat sehingga kekhawatiran yang terjadi di masyarakat juga bisa meredah dokter karena itu sangat-sangat berdampak sekali ke berbagai sektor karena kalau masyarakatnya khawatir sana-sini muncul pikiran-pikiran yang buruk negatif segala macam nanti muncullah prasangka dan lain-lain seperti itu nanti bisa sampaikan informasi dengan cara yang baik dengan cara yang benar seperti itu kemudian 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 mas siapa tadi ya yang mahasiswa untat adalah mas Rifki ini mungkin kedepannya bisa lebih ini aja mungkin koordinasi dan rajin-rajin untuk komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait terkait izin untuk koas dimanapun mas Rifki berada karena bagaimanapun juga tentu pihak instansi juga lebih paham terkait hal ini dan juga demi menjaga keselamatan teman-teman mahasiswa semuanya yang lagi koas yang atopnya mau koas semoga sehat dan sukses selalu untuk semuanya mungkin untuk sesi pertama kita sedahi dulu ya dokter Ibnu terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada dokter Muhammad Ibnu Kahtan Embiomed yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan juga berdiskusi bersama kita saya apresiasi terima kasih untuk itu kita akan lanjut ke materi selamat menikmati terima kasih